Dalam hal ini, beserta jajarannya harus lebih leluasa di dalam melaksanakan kegiatan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi faktanya, dari dokumen yang saya baca dan saya terima, ini kenaikan PR yang sebetulnya tidak dibarengi dengan belanja model yang cukup sebetulnya. Karena pemerintah daerah minimal harus memproyeksikan belanja daerahnya untuk infrastruktur dan kepentingan masyarakat itu sebanyak 40%. Yuk kita buka apa yang menjadi prioritas. Kalau tadi dari dinas ini butuh ini butuh ini, masyarakat saya hari ini butuh air Pak. Masyarakat Pulau Merak butuh air. Apa ada upaya dari Bapak Pedah, dari PU, dari PDAM untuk mengarah ke sana. Jangan saya tiap hari meleponin pada ANFA, tolong kirimin, tolong kirimin, capek saya Pak. Pada intinya, saya berharap dan saya menyatakan secara pribadi, kalau postur APBD seperti ini, saya jelas tidak setuju. Bahkan saya cenderung menolak kalau postur APBD belanja untuk masyarakatnya seperti ini. Yang pertama yang disampaikan apresiasi terkait dengan proyeksi kenaikan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan kenaikannya di angka Rp260 miliar. Yang kedua, di sisi lain memang kami ingin menyampaikan terkait keprihatinan. PAD meningkat, sesungguhnya harusnya pemerintah daerah dalam hal ini, beserta jajarannya, harus lebih leluasa di dalam melaksanakan kebiakan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi faktanya, dari dokumen yang saya baca dan saya terima, ini kenaikan PAD yang signifikan tidak dibarengi dengan belanja modal yang cukup signifikan. Bahkan cenderung menurun. Dan kami harus ingatkan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terkait dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, di pasal 147 itu disampaikan bahwa belanja pegawai itu maksimal 30 persen. Dalam hal sudah terlalu, terlanjur lebih dari 30 persen, itu harus ada upaya meminimalisir atau nyampe ke 30 persen dalam waktu tertentu. Dalam hal ini 5 tahun disebutkan. Yang kedua, di ayat berikutnya juga disampaikan bahwa pemerintah daerah minimal harus memproyeksikan belanja daerahnya untuk infrastruktur dan kepentingan masyarakat itu sebanyak 40 persen. Dalam hal terlanjur sudah dianggarkan, maka harus ada upaya paling lambat 5 tahun untuk bisa menyampai 40 persen. Kalau dilihat di data di sini, kita lihat data di sini, bagaimana belanja modal itu hanya 222 miliar atau sekitar setara dengan 10 persen saja. Ini sangat jauh, bahkan turun dari tahun 2023. Terus yang menjadi pertanyaan saya, upaya untuk menuju pelaksanaan undang-undang itu mana? Bahkan tendung tidak ada. Ini sesungguhnya seperti apa perencanaan yang selama bahas-bahas-bahas ini itu? Kalau tidak ada keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Yuk kita buka apa yang menjadi prioritas. Kalau tadi dari dinas ini butuh ini, butuh ini. Masyarakat saya hari ini butuh air, Pak. Masyarakat Pulau Merak butuh air. Apa ada upaya dari Bapeda, dari PU, dari PDAM untuk mengarah ke sana? Jangan saya tiap hari ngeleponin PDAM, Pak. Tolong kirimi, tolong kirimi. Sampai saya, Pak. Harus ada upaya yang real. Bagaimana Cilegon yang uangnya nambah tahun 2024. Apa yang diupayakan untuk jangka panjang menengani kebutuhan pokok masyarakat? Bentuk Pasegda Tim. PU, Bapeda, PDAM. Hitung berapa kebutuhannya. Kalau tidak mampu anggaran daerah. Kita punya provinsi, punya pusat. Untuk hal-hal yang mendasar. Untuk hal-hal yang sangat kebutuhan urgen oleh masyarakat yang ini. Ini gampang minta anggarannya ke pusat atau ke provinsi. Kenapa? Karena ini kebutuhan pokok. Bayangkan kita sehari saja nggak ada air di mana. Apa Bapak-Bapak sekalian merasakan yang di sana, di gunung sana, tiap hari kekurangan air. Setiap hari mereka harus mengeluarkan Rp50.000 sampai Rp100.000 untuk hanya untuk air saja. Tapi saya melihat di sini miris. Anggaran Rp2,2 triliun, Rp2,3 triliun. Tidak ada untuk mengarah ke sana. Bahkan belanja operasi, Rp2 triliun lebih belanja operasi. Artinya itu ASN dengan belanja habis pakai itu Rp2 triliun. Tapi kenapa belanja modal hanya Rp220.000.000 saja? Lalu what apa kita rapat di sini kalau tidak memperjuangkan masyarakat? Cilegon. APBD ini untuk rakyat, bukan untuk ASN. Walaupun ada ASN yang haknya ada. Tapi ingat kebutuhan rakyat, masyarakat kecil. Miris sayang. Merakulah merak itu Pak Ketua Banggar. Penghasil listrik terbesar Jawa-Bali. Tapi meraknya sendiri gelap. Apa tidak menjadi prioritas yang seperti itu? Ini kota, bukan kabupaten. Ini banyak lagi sepuluhnya yang ingin disampaikan. Belum lagi jeritan-jeritan Pak Camat, Pak Lurah. Yang selalu menjadi mitra saya di Komisi 1. Pak begini-begini begitu. Sehingga mereka mengatakan saya ingin ikut rapat. Di rapat gabungan. Mohon nanti dikasih kesempatan bagi mereka Pak. Pada intinya, saya berharap. Dan saya menyatakan secara pribadi. Kalau postur APBD seperti ini, saya jelas tidak setuju. Bahkan saya cenderung menolak. Kalau postur APBD belanja untuk masyarakatnya seperti ini. Harus direpisi. Harus ada keberpihakan kepada masyarakat. Terutama kebutuhan-kebutuhan. Yang menjadi kebutuhan dasar pokok masyarakat kami. Yaitu air bersih. Yang tiap tahun, tiap tahun tidak ada progres. Sama sekali tidak ada progres. Hanya progres yang ngirim air, ngirim air, ngirim air. Pada itu sudah berulang, 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 berulang. Seperti itu. Saya nyokok tolong ini. Kepada kita semua. Ayo bersama-sama. Kita untuk bisa melaksanakan. Rapat ini benar-benar penuh untuk bisa mesejahterkan masyarakat Jirgon. 2,3 triliun. Masa iya untuk air saja masih susah. Masa iya penerangan jalan umum saja masih gelap. Nggak lucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.